Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami. KPU Kabupaten Batanghari saat ini mulai melakukan proses pengepakan terhadap logistik pilkada tahun 2024. Proses ini dilakukan selama lebih kurang 10 hari, guna memastikan seluruh kebutuhan logistik sudah terpenuhi. Berbagai tahapan persiapan terus dibatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari jelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ini. Salah satunya melakukan proses pengepakan terhadap seluruh logistik. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Nuh mengatakan bahwa proses pengepakan ini dilakukan guna memastikan seluruh logistik yang akan didistribusikan sesuai kebutuhan setiap tempat pemungutan suara atau TPS pilkada. Mulai dari bilik suara, kotak suara, dan surat suara pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati serta berbagai jenis logistik lainnya. Kami sedang melakukan proses pengesetan, kemudian pengepakan terkait logistik yang ada, yang sudah tersedia. Nanti ini baru proses pengepakan ya, jadi belum dimasukkan ke dalam kotak. Jadi suara yang sudah ada itu sudah dimasukkan ke dalam sampul untuk sebagai langkah untuk proses sortir berkala. Muhammad Nuh menambahkan tahapan pengepakan logistik dilakukan lebih kurang selama 10 hari dengan melibatkan 10 orang petugas. Sementara dalam tahapan ini setiap logistik akan dilakukan sortir secara berkala agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dan memastikan semua logistik dalam kondisi baik dan tidak terjadi kekurangan.